Anies Baswedan buka suara, usai gejulak internal menerpa koalisi perubahan dengan masuknya Muhaymin Iskandar sebagai pendampingnya. Anies meminta relawan tenang fokus untuk pemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju. Dan kita fokus di situ, dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin, insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.